Festival Ciancuy atau Perang Air Merupakan tradisi masyarakat Tionghoa yang telah lama dikembangkan Dan acara ini telah menjadi kegiatan tahunan di Kabupaten Kepulau Meranti Setiap menyambut perayaan Tahun Baru Imlek Acara tersebut dilayakan dengan pesta dan perang air Dimana penduduk akan saling serang dengan menyeramkan air satu sama lainnya Di sepanjang jalan di Kabupaten Kepulau Meranti Di Kabupaten Termuda di Provinsi Riau ini Hampir 40% penduduknya adalah etnis Tionghoa Dan saat perang air dimulai Semua orang yang berada di sini akan mempersenjatai dirinya Dengan bom air dan kantong plastik, ember, gayung, dan jenis mainan pistol air Di sini semua masyarakat berbaur menjadi satu Tidak ada perbedaan etnis Karena etnis Tionghoa dan Melayu akan berbaur dalam suasana yang sangat akrab Para peserta perang air akan menggunakan kendaraan becak sebagai kendaraan tempur Di sepanjang jalan di Kabupaten Kepulau Meranti Air mulai dari sepetang tahun 2001 Tapi kalau mulai menang Bisa jam jam 3 sampai jam 6 Mulanya cuma dari Mabodol, Bipon Mabodol, Ayani, Bipon, Sardini Tergantung orang itu kadang lama juga Rame-rame yang keliling Becak motor Ada becak Pakai dayung juga Becak sepeda kan Kebanyakan becak motor Festival perang air atau Ciancui ini Telah menjadi agenda wisata riau dan nasional dari Kepulauan Meranti Festival ini mengemas tradisi permainan warga etnis Tionghoa Saat menyambut tahun baru iblek Dan festival perang air ini terlangsung selama 6 hari Wisatawan dari mancanegara juga turut memeriahkan festival perang air ini Untuk tahun ini saja Tercatat sedikitnya 30 ribu wisatawan hadir Baik dari domestik maupun mancanegara Dari Kabupaten Kepulauan Meranti Arvan Setiawan Kantor Berita Antara Birol Riau Mewartakan